yang namanya istri kutu selalu basah maknanya yang namanya bocok kutu selalu ticak keli duit cocok? ya acara selanjutnya acara inti moedho hasanah ad-diniyah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram, Wal-Mukhtaram, Al-Ustaz, Ulinduha dari Cilacap juara satu aksi Indosiar 2009 kami mohon dengan sangat kepada hadirin, hadirat, para bapak dan para ibu tamu undangan untuk tenang duduk bersama, mengaji bersama dengan beliau kepada beliau Al-Mukarram, Wal-Mukhtaram, Al-Ustaz, Ulinduha Fa'alayhi faylatah Fadhal, Maishkuro di perisi lakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah salli ala sina mo'lana Muhammad Udguru salat alam nabi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang saya banggakan juga rekan-rekan kita Ibnu Bapak Nui yang saya cintai yang saya banggakan pemerintahan desa desa pesayangan Pak Lurah Pak Haji Rosidi yang saya hormati yang saya ta'azmi dan seluruh perangkatnya perangkat desa seluruh perangkat semua perangkat dan seluruh perangkat serta seperangkat telah sholat dibayar sah yang saya hormati pengantin berdua pengantin dunya akhirat ala umat mazjami Amiruddin dan Mbak Nusi Nur Antika semoga keluarga yang dibangun saistu keluarga ingkang barokah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah duriah keturunan yang sholih sholihah alim alimah Allahumma tanbora rabu bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat nahdi nahdiyat muslimin muslimat rahimah kumullah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bi'kawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda ganjang rasul muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang kita nantikan syafat pertolongan bincang dan iya milqiyamah Allahumma ya rabbal warah rabu yang dimilikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bangabuntan satu minggu yang lalu alhamdulillah mazzami mbak nosi telah ikrar telah melaksanakan peristiwa yang sangat agung peristiwa yang sangat sakral berjanjian yang mulia berjanjian yang agung pernikahan dimana secara tidak langsung dengan berlangsungnya akad nikah kemarin ijab kubul kemarin mazzami dan mbak nosi telah dan akan mesti melaksanakan ibadah nikah nikah itu adalah spesial luar biasa karena nikah adalah ibadah ter tiga perkara yang pertama adalah ibadah tertua yang kedua nikah adalah ibadah ternikmat yang ketiga nikah adalah ibadah terpanjang Allahumma ibadah tertua mas ulin ya mazzami hobil itu saya terima nikahnya A binti B dengan mas kawin sarung gajah meriang misalnya dengan perangkat alat sholat dibayar itu ibadah terpengar ibadah terpengar ibadah tertua adalah ibadah nikah di contohkan oleh Nabi Adam Allahumma alaihi salam perlu diketahui bahwa manusia itu dibagi empat yang pertama manusia tidak punya bapak tidak punya ibu yang kedua manusia punya bapak tidak punya ibu yang ketiga punya ibu tidak punya bapak yang keempat punya bapak punya ibu siapa saja itu mas yang pertama manusia tidak punya bapak tidak punya ibu ya tembiatu ini manusianya bukan keturunan yang pertama tidak punya bapak tidak beribu tidak berbapak tidak beribu siapa Nabi Adam alaihi salam yang kedua punya bapak tapi tidak punya ibu berbapak tidak beribu siapa itu puterannya Nabi Adam tapi tidak ditaruh di perut seorang ibu di sitihawa yang namanya Nabi Sis alaihi salam nomor tiga punya ibu tapi tidak punya bapak punya ibu tidak punya bapak siapa itu yang namanya Nabi Isa alaihi salam Isa putra ibu Maryam cuma sekarang penguat dan sikit akan yang orang gelam kalah kalau Siti Maryam dua ibu orang anak babak yang nomor yang nomor yang nomor empat punya bapak punya ibu kita semua punya bapak punya ibu punya keturunan nasab ke atas punya leluhur kita itu Nabi Adam dulu Mas Zami ketika di surga pertama kali wujudnya belum seperti saya belum seperti Mas Zami belum seperti Pak Yahi Pak Haji Rositi belum masih berwujud rohania belum punya badan belum punya jasad belum punya karoseri awak belum masih berwujud yang namanya ruh berwujud yang namanya badan alus tapi bagaimanapun juga yang namanya Nabi Adam nantinya bakal lintatil khalifah fil-ardi maka butuh yang namanya kebutuhan bumi diambillah saripati tanah di seluruh bumi dijadikan satu saripati tanah dibikinkan karoseri kehidupan karoseri badan manusia Nabi Adam gawek na irung Nabi Adam gawek na telinga Nabi Adam gawek na batruk gawek na lampe dan seluruh kabih badan dicampur jadi satu ono jasade ono ruh maka satu ruh dan jasad menyatu sempurna bentuk Nabi Adam alaihissalam tapi ternyata mbalang disatukan jasad dan ruh ternyata terjadi kebingungan oleh Nabi Adam biasa barang anjar biasa bingungi barang anjar biasa bingung contoh ibu dulu ketika masih zaman sepeda kemudian datanglah sepeda motor pertama pakai motor karena kita belum tahu belum paham maka kita bingung apa ini diidak apa ini dijejak apa ini digas apa ini di tunjuk apa ini bingung karena barang anjar sama dengan Nabi Adam Nabi Adam pertama belum punya badan jasad oleh Allah pertama punya jasad Nabi Adam kebingungan bingungnya bagaimana Nabi Adam heran irung gunanya jelas telinga meripat meruh air manuk banyuk air air terjun genah rambut oke rambut batuk batuk dan semuanya istiqomah yang namanya daging pasti lembek yang namanya tulang pasti keras yang namanya tangan seperti ini bentuknya istiqomah ajeg tapi ada satu barang sing orang patia ajeg orang patia istiqomah Nabi Adam bingung gisyan apa dan kadang tayang atos lho tayang amoh tayang kaku tayang mengeret anu apa kian apa kalau tangan kan wujudnya istiqomah seperti ini tangan telinga seperti ini hidung seperti ini rambut seperti ini istiqomah bentuknya tapi ada satu barang yang tidak istiqomah manggu menang pertelun manggu menang pertelun pesayangan bentuknya orang istiqomah kadang nek adem kaya kaya nek panas kaya kaya nek adem kaya kaya nek panas kaya kaya bentuknya beda beda nabi adem bingung nabi adem bingung maleka jibril datang pun bingung akhirnya maleka jibril bingung jibril tanya kepada Allah ya apa jibril itu bagaimana nabi adem barang ngawake dady barang ngawake annyar bingungi banget kenapa kenapa nabi adem bingung jibril bingung tanya kepada Allah cedakanku oranan asing sia kabeh ono manfaate semua cedakan saya semua cidakan saya semua ciptaan saya sekalipun buruk di mata manusia semuanya ada manfaatnya termasuk itu tadi simbangunang pertelon besar yang perhatikan sesuatu yang buruk di mata manusia tapi barokai luar biasa nopo cedakan Allah yang buruk di mata kita di mata kita manusia tapi barokai gede luar biasa nopo lemut ibu ngerti lemut nyam nyamuk lemut nyamuk menurut kita yang namanya nyamuk hama kita menurut lemut orang yang itu 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 tapi kita pahami bersama berapa juta orang yang bisa ngopain anak bojo nyekolah boca nyantrik boca ngajik boca bahkan mangkat kaji barokai anane lemut sing kebriwe ya mereka mereka sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk karyawan oleh duit gara-gara sapa gara-gara lemut boce bisa mangkat kaji gara-gara sapa gara-gara lemut sampai kebawah bakul warung yang namanya obat nyamuk orang kita sepira bat ini kita nguri boca kita nguri anak bojo barokai anane lem lembut seburuk apapun citaan Allah di mata kita semuanya ono barokai masing termasuk kue jibril yang mangkat bertelon kue ono manfa ate bahkan dan mesti ono manfa ate ketika Nabi Adam tidur diambil nopo tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam dibuatlah sosok wanita yang namanya Siti Hawa dari mana tadi tulang rusuk sebelah kiri pertanyaannya Mas Zami kenapa Siti Hawa seorang Mbak Nosi Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri kenapa bukan dari tulang kepala kenapa bukan dari tulang kaki Nonsewu alon kenapa Allah mencedak wanita Siti Hawa dari Nabi Adam dari tulang rusuk sebelah kiri kalau wanita dulu dicetak dari tulang kepala sampai saat ini seorang wanita adalah dipundi-pundi disembah-sembah oleh kaum laki-laki kalau dulu Allah mencedak wanita dari tulang kaki sampai saat ini derajat wanita tidak lebih rendah dari yang namanya kaki diidak-idak oleh kaum laki-laki tapi barokai Allah mencedak wanita Siti Hawa mencedak perempuan Dewi Hawa mencedak sosok perempuan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri maksudnya bagaimana sebelah kiri tulang rusuk perekekaru ati itu simbol yang namanya perempuan oleh laki-laki adalah disayangi dan dicintai itu salam Allah Nabi Muhammad maka ambil tulang rusuk sebelah kiri oleh Allah tapi barang bis perus dati Siti Hawa Siti Hawa Siti Hawa Siti Hawa ketika Nabi Adam bangun tidur Nabi Adam kaget ayo teman apa langsung ditubruk oleh Nabi Adam tapi jari Allah mandek 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 tidak beripun ya Allah mengkong kye wong baton keno dati kelambimu hunna liba sulakum wa antum liba sulahun hunna liba sulakum perempuan adalah pakaian untuk suami laki-laki mengkong dati kelambimu dati duekmu dati duekmu tapi dinikah disit nikah apa ya Allah nikah di halal ke caranya beripun ya Allah wesh aku sing nikah ke kue sing nyaksin ikui malaikat jibril maharin apa ya Allah maharin salawat kepada kanjeng rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam padahal rasulullah muhammad belum lahir tapi nur muhammad sudah ada sebelum anane bumi karola langit makan nikah nikah maka kita tahu ibadah pertama atau tertua adalah ibadah nikah ibadah yang kedua nikah adalah ibadah ternikmat vikulli ladhatin wasyahwatin hasanah fin nikah sabun-sabun barang sing enak bahkan nuruti syahwat hanya ada di dalam pernikahan bahkan ibadah sing orang mawe khusuk tapi ganjaran ini gede hanya ada di dalam pernikahan gawek nawe dang sing lanang tum rapai bojo ibadah sing lanang kondur kerja sing watun ngil nopo mijati sing lanang sing watun yong ibadah dan sebagainya ngemek pipini sing watun dengan penuh kelembutan ibadah neot irung sing watun dengan penuh kasih sayang ibadah ngajak bojo mangan bakso bareng nyenang na bojo ibadah hebat luar biasa nikit nomor tiga nikah adalah ibadah terpanjang lo kok bisa ibu bapak kalau ibadah puasa ramadhan nawaitu semagetin tekan beduk maghrib puasanya rampung ibadahnya rampung jenengan sholat niat sampai salam sholatnya rampung tapi nikah kubil tuh dari situ sampai kapan sampai kapan pun asalkan titelnya masih seorang suami dan istri selama itu ditulis jadi ganjaran yang pertama masyami ibadah nikah yang pertama adalah ibadah tertua yang kedua adalah ibadah ternikmat yang ketiga adalah ibadah terpanjang Allahumma pertanyaan masuk apakah fungsi nikah mas'ulin fungsi nikah hunna libas lakum wa'antum libas lakum hunna seorang istri libas pakaian untuk suami dan suami adalah libas pakaian untuk istri kalau Quran menyatakan yang namanya pernikahan adalah pakaian masuk lagi pertanyaan apakah fungsi pakaian apakah fungsi pakaian di pesayangan Quran yang menjawab Bismillahirrahmanirrahim Ya Bani Dhalika min ayat Allahi la'allahum yadzakkaroon sa'ukbeelu ya khaliq min janid kama min jadeed kama anda minni ilahi duri wa arju ida anda taqbaluni jinan al khulun wa min kalmazi min jadeed salu ala nabi Muhammad ya taqbali ya taqbali ya taqbali ya taqbali wa ilha wa nada 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 al seyadi lhasana wal husaini ilha nabi kura dhaayni ya taqbali ya taqbali ya taqbali ya taqbali jadeku ya taqbali 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 Mas Zami, Mbak Nosi, Pak Ngabuntan, saya tidak mengajari untuk jenengan prokoro nikah, enggak, bagaimanapun saya adalah adik jenengan, saya lahir tanggal 27 bulan 4 bulan April tahun 2000, sampai saat ini umur saya baru 21 tahun Iya, anggap baik sih, saya lahir tanggal 27 bulannya, bulan April bulan 4 tahun 2000, dalam aning, ulang tahun, dalam aning ulang, betul dalam aning ulang tahun Yang bucanya ada masalah, fungsi yang ada dajjal kan jomblo, mulanya jangan menang dajjal, pada-pada jomblo Mulanya ada dajjal kan jomblo, mulanya ada yang ada, bucanya ada yang ada, bucanya ada yang ada, iya, ini ini pun saya Pertanyaan tadi adalah, fungsi nikah adalah seperti pakaian, libas pakaian Maka Mbak Nosi adalah pakaian untuk Mazami, dan Mazami adalah pakaian untuk istri, yaitu Mbak Nosi Masuk pertanyaan, apakah fungsi pakaian? Quran yang menjawab, fungsi pakaian yang pertama adalah Fungsi pakaian yang pertama ada dua, yang pertama adalah sebagai faktor utama dari kita pakai baju, menutup aurat Menutup aurat kita, menutup sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut ditampakkan di muka umum Auratnya laki-laki, bayi nasurat warubbah Antara pusar sampai lutut, antara pusar sampai lutut, itu auratnya laki-laki Auratnya perempuan, sekujur tubuh, kejali wajah dan telapak tangan, auratnya perempuan Maka yang pertama adalah sebagai penutup aurat Kekurangan dalam tubuh kita, sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut ditampakkan di muka umum Maka fungsi nikah sebagai pakaian yang pertama adalah Menutupi kekurangan satu sama lain Mbak nosi mesti punya kekurangan Mazami ya punya kekurangan Tapi supaya nikah pun sebagai pakaian Menutupi kekurangan satu sama lain Bukan malah menjelekan satu sama lain Kanjeng Nabi memperingatkan Inna syarunnas indallahi yaumal qiyamah Ar-rajul yufti ilam ratu yatufti ilaihi Tumma yang suruh si roha Besok nang dina kiamat Gusti Allah orang bakal mandang wajah kita Keseng raine kita Orang bakal dipandang Gara Allah Kui sapak Gulungan sing kepriwe Ya kui wong lanang wadon Yang tadinya Saling mengasihi Menyayangi Saling bergaul Saling menyayangi Mau ini rantang runtuh Nginti-nginti bareng Bebojuan pada seneng-seneng Tapi semua yang suruh si roha Tapi kemudian mereka Mengumbar kejelekan Satu sama lain Kan akhir ceritanya Mbarang pegatan Pada elek-elek Ngana elek-elek Ngene Mbarang wispisahan Pada menjelekan sana Menjelekan si Sini kue wong singkaya kue Besok orang dipandang Wajah Karo gusti Na'udubillahimin Mulanya kan jenis Meringatkan Fungsi bahkan pertama Untuk orang Makam Mazami dan Baknosi Adalah Menutup kekurangan Di antara mereka berdua Dengan kelebihannya Masing-masing Kenapa Untuk sadar Manusia tidak ada Yang sempurna Mazami Ora sempurna Baknosi Ora sempurna Ulinuha Apa mani Ora sempurna Nang dunya Ora nana Sing sempurna Sing sempurna Nang dunya Nang tegal Pesayangan Mungsi jitok Ya kue rokok Sempurna Nomor dua Fungsi nikah Sebagai apa Pakaian Yang kedua Fungsi setelah Orot menutup kita Yang kedua Orot kita tutup Fungsi pertama Sebagai penutup orot Utama itu Fungsi pakaian Utama Dalam menutup orot Yang kedua Adalah sebagai Risha Nopo Risha Perhiasan Maka seorang Misalnya Pejabat Ketika pakai Dasi Adalah apa Perhiasan Ketika Mas pengantin Mas Zami Pakai Busana Yang indah Mbak Nosi pakai Gaun pengantin Yang indah Setelah nutup Orot Yang kedua Adalah Ben indah Di sawang Ben enak Dilihat Ben enak Di mata Enak Di penglihatan Enak Kita lihat Fungsi nikah Yang kedua Setelah nutup Orot Kekurangan Satu sama lain Yang kedua Adalah Memperindah Kehidupan Dalam rumah Tangga Bukan sebaliknya Memperburuk Permasalahan Dalam rumah Tangga Itu Fungsi nikah Ada dua Sebagai pakaian Pertanyaannya Masuk Doa Pengantin Adalah Sakinah Mawaddah Warahman Masjami Amiruddin Baknosi Nur Antika Kelarga Sakinah Mawaddah Warahmah Barokah Keturunan Ingkang Salih Dan Salihah Kayakul Larkani Nabi Yusuf Wazulaikha Kayakul Larkani Nabi Adam Wahawa Kayakul Larkani Nabi Muhammad Wakhadijah Allahumma Barokallahu Laka Wabarokah Alaika Wa jama'abinukum Afi khir Bi barakatil Fatiha A'udhu Billahi Bina Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surabda Al-Mustaqib Surabda Al-Ladzina An-Amda Alayhim Ghiril Maghzumi Alayhim Wallah Dhanin Amin Amin Walhamdulillah Rabbil Doa tadi Simple Padat Jelas Yang pertama Sakinah Yang kedua Mawaddah Yang ketiga Warahmah Apakah itu Yang pertama Adalah Sakinah Sakinah Dari kata Sakana Yaskuno Sakinatan Bahkan di dalam Tafsir Al-Misbah Profesor Kursyap Menyatakan Sakinah Dari kata Sikin Sikin Itu Arti Pesok Jadi Ini Pesayangan Anak Bapak Jangan Pak Sikin Berarti Arti Iya Iya Tenggeng Pak Sikin Berarti Arti Landep Loh Tajem Hebat Pertanyaannya Kenapa Pengantin Dibaratkan Seperti Pesok Sikin Sakinah Sakana Sikin Jawabannya Adalah Kita Perhatikan Alon-alon Ibu Punya Hewan Hewan Unggas Ayam Bebek Banyak Soang Sebagainya Ayam Bebek Entok Dan Sebagainya Jenen 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 Punya Ayam Jenen Ambil Pesok Hewan Ayam Entok Bebek Kalau Belum Kena Pesok Ayam Masih Gelem Percicilan Melayungan Melayungan Nodol Nodol Nen Tapi Kalau Ayam Sudah Kena Pesok Pasti Anteng Loh Kenapa Karena Wis Kenang Pesok Bulu Wis Kenang Pesok Itu Ibarat Pengantin Ibarat Seperti Pesok Sakina Dari kata Sikina Artinya Pesok Maksudnya Bagaimana Ayam Nek Urung Kenang Pesok Esi Gelem Penjijilan Kayate Pengantin Bebojuan Adalah Pesok Membuat Ketenangan Kenyamanan Maka Mazami Sebelum Menemukan Mbak Nosi Bisa Jadi Mazami Mengurung Kenang Pesok Esi Gelem Pes Cicilan Bisa Jadi Mas Saya Kan Nggak Nuduh Kan Saya Katakan Bisa Jadi Jadi Kan Bisa Orang Mbak Nosi Sebelum Menemukan Mazami Karena Urung Kenang Pesok Esi Gelem Pes Cicilan Berarti Ulin Seperana Esi Gelem Pes Cicilan Pengurung Kenang Maka Sekarang Mbak Nosi Ketemu Mazami Mazami Ketemu Mbak Nosi Sepada Kenang Pesone Sakinah Sakana Yes Kunu Sakinatan Sakinah Mbak Sakinah Aduh kasih informasi nadanya tadi cerimazami kepada Mbak Nozi sampai ajal menjemputku eh jangan lupanya Pak Kaci Pak Lura sampai ajal menjemputku kau selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang sampai ajal menjemputku kau selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang arus soko hingga di syurganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku salam ala nabi Muhammad coba digawekna lagunya bidadari 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 cinta bidadari cinta ayo kayang apa gawekna untuk mazami dan Mbak Nozi yo ngaji yo bin ati ne lega tikrane lega semoga selamat mazami dan Mbak Nozi semoga barukah berharga nya dunyong akhirat lanjutkan amin bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu apapun adanya engkau ku rela dan menerima sekenap jiwa ragaku untukmu sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tolah ngarosokku hingga di syurganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi bidan dari cintaku bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu apapun adanya engkau ku rela dan menerima sekenap jiwa sekenap jiwa ragaku untukmu sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu menyayangmu engkau tolah ngarosokku hingga di syurganya Allah ku ingin bersamamu ku ingin bersamamu dan menjadi dan menjadi bedan dari cintaku sampai ajal menjemputku ku selalu ku selalu mencintamu ku selalu mencintamu menjadi bida dari cintamu dan menjadi bida dari cintaku habisah Allah Sallu Alaan Nabi Muhammad Alkolb Monte Yambi Allah Ennabi Ennabi Wazanda Al-Fatihah 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 Al-Fatihah